Sebelumnya calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Anies Baswedan mendatangi TPS 29 Kalibata Pulo, Pancoran Jakarta Selatan. Anies percayakan seluruhnya kepada KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang. Calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Anies Baswedan mendatangi TPS 29 Kalibata Pulo, Pancoran Jakarta Selatan. Anies juga bertemu langsung dengan Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno. Kedatangan Anies untuk memastikan pemungutan suara ulang di TPS 29 berjalan dengan baik. Anies berharap tidak ada lagi kecurangan dalam pemungutan suara ulang. Kelebih di TPS Kalibata Jakarta Selatan ini. Karena menurutnya pada pencoblosan 15 Februari kemarin, suara calon gubernur nomor urut 3 ini menang telak sebesar 75% atas dua pesaingnya. Dari data yang kami himpun, pasangan Anies Sandi berhasil mengumpulkan 385 suara, Ahok Jarot 19 suara, sementara Agus Silvi 7 suara. Total pemilih 411 orang, dan suara tidak sah 1. Meskipun ini hanya satu, dua TPS yang harus diulang, kami ingin memastikan bahwa aspirasi warga di sini tidak tercederai. Karena kemarin di tempat ini ada 76% lebih yang memilih pasangan calon nomor 3. Dan kita tidak ingin agar muncul permasalahan di tempat ini. Kita percayakan kepada KPU, di sini ada ketua KPU-nya juga ikut hadir. Dan saya percaya insya Allah akan berjalan lancah.